Intro Ratusan ribu warga Korea Selatan teriak histeris saat Megawati Hangestri berhasil kalahkan Fanja Bukilik. Pemilik nama asli Megawati Hangestri, pemain voli andalan Indonesia, kini kembali mencatatkan namanya dalam sejarah setelah berhasil mengalahkan Fanja Bukilik, pemain ternama dari Eropa Timur. Pertandingan ini berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan dan sorakan dari para penonton internasional. Fanja Bukilik, yang dikenal dengan kekuatannya dan juga pengalamannya di berbagai kejuaraan dunia, merupakan lawan yang sangat diperhitungkan. Namun, Megawati tampil luar biasa dengan strategi permainan yang brilian dan semangat pantang menyerah. Di set pertama, pertandingan berjalan sangat ketat. Fanja mencoba mendominasi dengan smash-smash keras yang menjadi ciri khasnya, namun Megawati menunjukkan ketenangan dan ketangguhannya dalam bertahan. Di set kedua, Megawati mulai menguasai lapangan, mengombinasikan serangan cepat dan umpan yang sulit dibaca oleh Fanja. Pada set penentuan, Megawati berhasil mematahkan serangan Fanja dengan blok spektakuler, yang membuat lawannya terlihat frustrasi. Poin demi poin diraih Megawati dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan, hingga akhirnya ia mengunci kemenangan dengan skor yang cukup meyakinkan. Kemenangan ini tidak hanya membanggakan Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Bahkan, Presiden Korea Selatan yang hadir untuk menyaksikan pertandingan tersebut tampak tercengang melihat performa Megawati. Ia pun terlihat beberapa kali berdecak kagum dan bertepuk tangan atas aksi-aksi luar biasa dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut. Setelah pertandingan usai, Presiden Korea Selatan memberikan pujian secara langsung kepada Megawati, mengakui bahwa pertandingan itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia saksikan. Saya sangat terkesan dengan ketenangan dan kepemimpinan Megawati di lapangan. Ia tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa Asia memiliki talenta-talenta hebat di dunia olahraga, ujarnya. Prestasi Megawati ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain volley top dunia. Kemenangannya atas Vanja Bukilik menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi bisa membawa hasil yang luar biasa, dan ia menjadi simbol inspirasi bagi atlet-atlet muda, khususnya di Asia. Setelah pertandingan bersejarah melawan Vanja Bukilik, Megawati hangestri menjadi sorotan media Korea. Sebagai pemain volley yang berhasil mengalahkan salah satu atlet terbaik Eropa, banyak yang penasaran dengan perasaannya dan strategi yang ia terapkan selama pertandingan. Beredar rumor ketika diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi Korea, Megawati menunjukkan sikap yang tenang dan rendah hati meskipun baru saja mencetak kemenangan yang membanggakan. Di awal wawancara, wartawan Korea menanyakan bagaimana perasaannya setelah berhasil mengalahkan Vanja Bukilik yang dikenal sebagai salah satu pemain terkuat. Megawati dengan senyum tipis menjawab, Saya merasa sangat bersyukur dan bangga, tapi yang paling penting, saya berterima kasih kepada tim dan pelatih saya. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa tampil sebaik ini. Jawabannya yang sederhana namun tulus ini langsung mendapat tepuk tangan dari para penonton yang menyaksikan wawancara tersebut secara langsung. Ketika ditanya mengenai strateginya untuk menghadapi Vanja, Megawati menjelaskan dengan cermat, Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini sejak lama. Saya tahu Vanja adalah lawan yang sangat kuat, jadi kami fokus pada bagaimana cara memperlambat serangan-serangannya dan memaksimalkan serangan balik. Tim saya bekerja keras untuk mengatur tempo permainan, dan itu yang membuat kami bisa unggul. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim, menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga hasil dari upaya kolektif. Wartawan Korea juga sempat menyinggung momen menegangkan di set ketiga, di mana Megawati berhasil memblok salah satu smash keras dari Vanja yang menjadi titik balik dalam pertandingan. Wartawan tersebut bertanya bagaimana ia bisa tetap fokus dalam situasi penuh tekanan seperti itu. Megawati dengan tenang menjawab, dalam pertandingan sebesar ini, penting untuk tetap tenang. Tekanan selalu ada, tapi saya berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu banyak. Fokus saya hanya pada bola dan bagaimana saya bisa membantu tim meraih poin. Jawabannya mencerminkan kedewasaan dan pengalamannya sebagai seorang atlet profesional. Wawancara semakin menarik ketika wartawan bertanya tentang perasaan Megawati melihat Presiden Korea Selatan yang tampak terkesan dengan penampilannya. Megawati juga terlihat sedikit tersipu, lalu menjawab dengan rendah hati, Saya sangat berterima kasih atas apresiasi dari beliau. Tentu saja, itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Tapi saya bermain bukan hanya untuk mendapatkan pujian, melainkan untuk membawa kebanggaan bagi negara saya, Indonesia. Terima kasih telah menonton!